Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online kesemua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel vlog bunda astrid selamat datang ya teman-teman perkenalkan saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang putri ya teman-teman saya berasal dari provinsi banten ya, kabupaten pandai gelang siapa tahu ada teman-teman disini juga yang satu daerah dengan saya ya, salam kenal ya teman-teman dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid ini sampai saat ini ya saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman saya tidak dapat membalas apapun ya untuk teman-teman semua disini semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini ya amin semoga sehat selalu ya teman-teman apabila diantara teman-teman disini ada yang sedang merasakan sakit semoga segera diberi kesembuhan ya dan apabila diantara teman-teman semua disini ada yang sedang menghadapi kesulitan semoga segera diberi jalan kemudahan ya amin ya robal alamin baiklah teman-teman di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika bersih-bersih dan memasak ya teman-teman jadi kali ini di pagi hari ini saya ingin meng-share kegiatan saya ya bersih-bersih dapur dan memasak kali ini saya mau memasak jengkol balado ya teman-teman ya sebenarnya pagi hari ini saya memasaknya ada tiga menu ya teman-teman cuman yang saya rekod itu cuman satu ya jengkolnya aja pas saya memasak jengkol gitu ya yang pertama itu saya memasak ayam lada hitam ya teman-teman itu kesukaan orang-orang di rumah saya keluarga saya anak dan suami saya gitu ya teman-teman dan satu lagi tumis daun pokcoy ya teman-teman itu favorit anak-anak saya tapi sayangnya yang saya rekod itu hanya balado jengkolnya saja ya teman-teman karena kebetulan hpnya lowbed gitu ya jadi gak kerekam gitu sayang banget ya padahal ya teman-teman padahal saya ingin meng-share sekali masakan kesukaan keluarga saya padahal masaknya cuman simple ya kalau ayam bumbu lada hitam itu sangat simple sekali masaknya gitu pelang-pelung tapi enak gitu ya rasanya itu sedap kalau tumis daun pokcoy itu seperti biasa ya cuman ngiris-mengiris gitu bawang merah bawang putih, cabai merah, tomat ya teman-teman jadi video tadi diawali dengan mengelap meja kompor ya teman-teman lanjut ini kita mencuci piring karena cucian piring semalam saya belum sempat cuci piring semalam ya teman-teman jadi ini pagi hari numpuk sekali ya karena wastafelnya kan kecil jadi walaupun sedikit terlihatnya banyak gitu tapi lumayan mengganggu pemandangan ya teman-teman ya jadi kalau mata tertuju ke dapur itu pasti melihat wastafel gitu kan wastafelnya penuh dengan cucian piring perasaan gimana gitu ya ada yang kurang enak dilihat gitu dan pertama kali saya lakukan adalah mencuci piring terlebih dahulu ya teman-teman biar enak gitu masaknya nanti dan beres-beresnya dan juga saya mau memasak nasi ya teman-teman karena pagi hari ini saya belum memasak nasi jadi sebelum memasak yang lain saya usahakan memasak nasi terlebih dahulu karena suka lupa ya kalau lagi ingat gak langsung dilakuin itu kadang suka lupa gitu sudah masak nasi atau belum gitu nanti pas giliran mau makan baru deh ingat wow ternyata belum masak nasi gitu ya alhamdulillah ya di rumah saya itu dua hari dari bukan dua hari ya dari tahun baru gitu ya sudah mulai musim hujan terus ya teman-teman ya alhamdulillah tanaman di depan jadi gak kering jadi gak layu cuman saya punya tanaman anggur ya oh dia sudah mati ya teman-teman ya karena gak disiram karena kemarin itu pas agak kemarau dikit gitu kan ada kemarau ya itu gak kesiram ya jadi mati si anggurnya aduh sayang banget ya padahal udah mulai mau panjang gitu mau banyak cuman sayangnya ini kalau harus nyiram ke depan itu males ya agak males gitu orangnya gitu kecuali kalau masih di dalam teras gitu masih bisa saya siram tapi kalau meski keluar pagar gitu saya agak males ya teman-teman ya makanya kering di depan itu saya tanemin ini ya apa namanya pohon papaya jepang itu ya pohon papaya jepang gampang sekali dia tumbuh ya teman-teman ya kalau papaya jepang itu jadi ceritanya ada tetangga saya gitu ya yang lagi mangkasin daun papaya jepang itu terus ditawarinlah saya bu mau ini gak daun ini buat lalap gitu oh boleh kata saya gitu terus saya ambil ya metik gitu itu buat lalap sama saya minta itu batang pohonnya ya yang sepotong gitu mau saya tanam gitu iya memang gak katanya silahkan katanya gitu karena ini mah gampang kok tumbuhnya gak susah dan ternyata benar ya saya menacepin dua aja di pot kembang di depan gitu ya jadi subur ya tumbuh subur gitu tinggi gitu jadi lumayan lah agak adem gitu ke teras saya itu jadi lumayan agak adem ya ke teras saya gitu karena ada ini gitu jadi kalau lagi pengen lalap-lalapan bisa tinggal metik gitu ya tinggal metik direbus enak sekali soalnya itu papaya jepang itu ya kalau di apa namanya dipadukan dengan sambal mentah itu wah cocok sekali luar biasa gitu ya rasanya hampir mirip dengan daun singkong kalau kata saya sih ya mirip seperti itu cuma daun singkong sudah agak langka ya teman-teman karena sudah jarang yang nanam gitu ya kalau di tempat saya itu dan ada pun jauh gitu ya agak jauh harus minta gitu jauh ke rumah warga gitu tapi di luar perumahan gitu kalau saya emang gak usah ribet sih teman-teman ya kalau memang lagi pengen lalapan misalkan gak ada di alam misalkan daun singkong gitu ya ganti saja pakai daun kangkung ya kalau daun kangkung direbus terus kita tinggal ngulak sambal beres gitu ya gak usah neko-neko lah kalau soal makanan mah gitu ya saya juga rencana mau ini ya mau ngerapihin depan gitu ya mau beli pot bunga lagi mau saya penuhin dengan pot bunga lagi jadi tema rumahnya itu apa ya rimbun sama tanaman gitu apa ya hijaukan bumi kita gitu ya walaupun di teras sudah membantu memberikan oksigen gitu ya asupan oksigen baru gitu lanjut ke video ya teman-teman jadi mencuci piring kali ini lumayan banyak gitu ya nah ini setelah beres cucian piring seperti biasa ya wastafalnya dielap dulu dibersihkan dulu dari busa-busa karena sirak peniris ini akan dipergunakan di atas ini ya teman-teman kalau mencuci piring itu saya mah masih oke-oke aja ya masih semangat banget gitu karena apa adem kalau menurut saya sih kalau main air itu adem gitu ya tuh kalau apalagi banyak air aja enak gitu kalau cuci piring tuh tapi kalau sudah gak ada air itu wah males seketika ya teman-teman untungnya banyak air sedang banyak air terus gitu ya jadi air disini itu harus tahu jadwal muterinnya gitu ya teman-teman biar kita kebagian air gitu ngomong-ngomong soal masakan ya teman-teman disini ada yang suka jengkol gak teman-teman gitu ya jengkol di balado ya kalau saya sih simple aja masaknya jengkol di balado yang penting pada suka gitu ya semua pada suka tapi paling yang makan saya dan anak saya yang kecil ya karena anak saya yang besar itu gak suka dan kalau pas suami saya juga gak makan karena suka pusing katanya kalau habis makan jengkol entah itu kenapa ya setiap habis makan jengkol jadi pusing gitu kira-kira ada yang tahu kah kalau saya sih suka banget ya sama jengkol kalau peti sih tidak ya saya tidak suka sama peti gitu kalau peti itu rasanya gimana ya kalau kata bahasa Sunda mah cangur gitu kalau bahasa Indonesia nya gak tahu apa ya kalau cangur itu oke lanjut ke video ya teman-teman jadi di video ini tuh saya sedang mencuci beras ya untuk makan nanti siang ya jadi anak saya datang sudah siap makanan gitu ya sudah siap masakannya gitu nah ini saya tuang ini ya air sisa cucian beras nih untuk saya siramkan ke tanaman yang ada di depan rumah biar tambah subur ya tambah pokoknya tambah subur gitu tanemannya seperti biasa ritualnya saya menggunakan 3 air 3 kali cucian beras ya teman-teman ya sama gak dengan teman-teman semua disini nyuci beras harus 3 kali gitu sebenarnya sih bukan harus ya karena sudah tradisi saja mungkin kebawa-bawa orang tua gitu ya jadi ya begitulah ya ayo siapa disini yang belum masak ayo 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 masak bareng-bareng nih sama saya ya bareng-bareng masaknya saya baru saja selesai mencuci beras ya teman-teman jadi pas anak-anak pulang itu sudah tersedia makanan gitu ya teman-teman ya jadi di video ini ya teman-teman ini saya sedang menumis bumbu sambal adonya ya teman-teman kalau saya emang gampang aja ya sambal adonya itu bumbunya cuma bawang merah bawang putih cabai merah bisa juga ditambahin cabai setan gitu ya sama tomat cuman yang jadi yang di blender itu cuma cabai bawang merah bawang putih tomatnya enggak ya cuma diiris nah ini dia ya sudah saya tumis nih sudah wangi sudah menyusut gitu ya airnya juga karena pada saat memblendernya itu saya menggunakan air ya teman-teman jadi agak banyak gitu ya lumayan menunggu menunggu agak kering gitu ya si bumbunya ini dan sekarang sudah wangi dan sudah tercium ya dan airnya juga sudah menyusut kita masukkan langsung jengkolnya jengkolnya yang seperti ini yang saya suka ya jengkolnya sudah dibelahin dari sananya gitu terus baunya bau banget memang pas mentahnya juga kecium gitu tapi pas dimakannya enak banget itu ya teman-teman jengkol yang seperti itu daripada jengkol yang tidak tidak berbau gitu ya ada kan yang tidak terlalu bau ya itu kurang enak kalau menurut saya yang seperti ini lebih enak ya teman-teman nah ini hasil masakan saya pagi hari ini ya teman-teman ayam lada hitam tumis bok choy dan apa namanya balado jengkol gitu ya teman-teman selamat memasak ya dilanjut ya kegiatan saya ini setelah memasak gitu ya lanjut ke kamar ya teman-teman untuk merapihkan kamar gimana teman-teman disini sudah bersih-bersih rumah kah ayo semangat ya teman-teman tetap semangat tetap semangat jadi disini saya merapihkan dulu itu ya meja riasnya gitu ya teman-teman karena lumayan ada berserak gitu ya jadi beginilah ya keadaan di pagi hari suasana rumah saya ya teman-teman keadaan di rumahnya juga berantakan sekali ya teman-teman makanya harus rajin ya teman-teman ini kipas ini ya saya taruh di kasur seperti itu karena cuaca ada disini kadang suka panas ya teman-teman jadi kalau panas itu kadang gak kuat gitu ya akhirnya dinyalain aja ini biar gak gerah gitu gimana cuaca di tempat teman-teman semua disini sudah musim hujan kah sama seperti disini gitu ya kalau disini musim hujan itu ini ya teman-teman banyak petir ya aduh petir petir menyambar petir menyambar gitu ya bebeledagan gitu wah seram banget ya apalagi kemarin ada yang kena puting beliung ya di kampung katu batu bantar ya teman-teman ya sepertinya tidak mengorbankan jiwa ya teman-teman cuma kerugian materi aja sepertinya karena atap-atapnya pada terbang atap-atap ruko-ruko gitu ya teman-teman pada terbang gitu nyangkut di kabel gitu ayo teman-teman yang sedang membereskan juga tempat tidur bersama saya bareng-bareng ya teman-teman ya sambil ngomong sambil ngobrol sambil cerita gitu ya teman-teman ya jadi beginilah ya kegiatan ibu rumah tangga sesungguhnya gitu ya teman-teman ya sesungguhnya kalau di rumah gitu ya jadi kerjaan rumah itu gak ada habisnya ya teman-teman ya mulai dari depan dari di tengah sampai ke belakang gitu luar biasa ya teman-teman ya baiklah teman-teman sudah dipunjung video ya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati